Terima kasih terdiri dari tiga saksi masyarakat, termasuk juga lapor, kemudian tiga ahli yang mana ada yang terdiri daripada ahli bahasa, satu orang, dan kemudian ahli pidana, ini dua orang. Dan tadi malam, rekan-rekan, dapat kami informasiin, rekan-rekan semuanya bahwasannya atas alat bukti yang telah kami dapatkan, ya baik dari keterangan verifikasi tersebut, kami melakukan beberapa perkara untuk menentukan apakah perkara ini dapat kami tingkatkan ke pendidikan atau tidak. Dan dari hasil dari perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan pindah-pindahan, ya sehingga atas dasar tersebut, perkara ini kami hentikan penyelidikannya. Jadi untuk saat ini dapat kami itu. Ya itu tadi pada saat pihak kepolisian sudah mencabut laporan dari Bang Ginda. Bang Ginda, Anda mengklaim bahwa sejatinya Anda juga sudah memiliki niatan untuk mencabut laporan Anda sesaat, pada saat pihak kepolisian menghentikan laporan Anda. Apa alasan Anda kemudian mencabut? Bang Ginda. Yang pertama adalah karena situasi yang berkembang saat ini sudah tidak lagi kondusif, baik di daerah maupun nasional. Terus kemudian ini rentan berkaitan dengan tahun ini adalah tahun-tahun politik gitu ya. Sehingga kemudian saya punya analisa bahwa ini perlu dilakukan satu langkah yang kemudian untuk mengedepankan kondisi keamanan. Terus yang paling penting adalah catatan bagi kita ada perbedaan persepsi dalam rangka kita menerjemahkan pasal 28 ayat 2, 45 ayat 2. Misalkan atau kemudian ujaran kebencian sejenisnya dengan pada saat generasi kita dengan generasi Gen Z gitu. Jadi seolah-olah ini menjadi wahana untuk kemudian yang mendorong, membuli dan lain sebagainya. Padahal ini kan apa yang saya lakukan adalah hak warga negara untuk diuji secara hukum apakah ini benar atau tidak gitu. Nah oleh karenanya dan diduga juga banyak kepentingan-kepentingan lain yang menyusup. Apalagi ini kan kepentingan-kepentingan kampanye dan lain sebagainya untuk para caleg-caleg. Makanya saya melihat bahwa saya lebih kemudian menyelamatkan kepentingan yang lebih besar dari bangsa ini. Terkait dengan keamanan agar kemudian tidak lebih gaduh gitu. Pihak kepolisian kan menghentikan hal ini karena memang tidak ada unsur pidananya. Ya terlepas dari itu. Artinya segala upaya perlu kita pertahankan gitu loh. Jadi kan bukan hanya soal tidak ada atau tidak adanya. Tapi kalau kemudian ada atau tidak adanya ketika kita bicara dajjal misalkan, itu tidak masuk dalam rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang ITE. Ya artinya kita sudah menyetujui agar ada satu perubahan sikap kita di dalam undang-undang itu. Harus menenamkan batasannya, itu paling penting. Jangan kemudian nanti akan ada ginda-ginda yang lain yang melaporkan generasi-generasi yang lain gitu loh. Pak Juliman, tapi kalau Bapak ini sebenarnya... Itu yang paling penting. Pak Juliman, ada juga pihak yang mempertanyakan. Bapak ini sebenarnya disuruh siapa, Pak? Melaporkan Bima Yudho atas inisiatif pribadi Pak Ginda ini. Atau ada orang, ada pejabat yang punya kuasa menyuruh Bapak? Eh lapor ini Bima Yudho. Ya, saya sudah kasih tahu bahwa sejak awal saya bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai putra daerah. Terus kemudian tidak ada kepentingan dengan pihak lain. Faktanya hari ini adalah saya cabut. Dan tidak ada yang menghalangi saya untuk mencabut. Karena saya bebas menentukan apa yang kemudian jadi sikap saya dalam proses hukum ini. Jadi tidak ada satu sama lain. Dan netizen mengaitkan saya dengan Pak Gubernur. Saya di awal tahun-tahun saja yang kemudian saya jadi tim beliau. Yang kedua, soal saya dipitnah terkait dengan mobil misalkan yang menabrak orang hingga mati sampai hari ini. Saya tantang, laporkan saya. Untuk benaran saya siap. Pak Ginda, artinya kan saat ini proses hukum sudah selesai begitu ya. Dan saat ini kebetulan juga dalam catatan demokrasi Anda juga berjumpa dengan orang tua dari Bima. Ada Pak Juliman di sana. Ada yang ingin disampaikan kepada pihak keluarga dari Bima? Silahkan. Baik, Pak Juli. Siapa? Alhamdulillah. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya, kalau Bapak bicara intimidasi, saya adalah orang pertama Pak. Yang nanti akan membela Bapak kalau kemudian Bapak ternyata diintimidasi dan diberhentikan. Itu satu ya Pak. Terus yang kedua ada yang menarik nih Pak. Pak Juli bahwa Bapak menganggap apa yang menjadi konten-konten anak Bapak, itu dianggap adalah benar. Apakah Bapak juga mengajalkan cara berbicara Lampung Dajjal, terus kemudian berbicara tentang, maaf ini ya, goblok, anjing, dan lain sebagainya, hanya untuk kepentingannya sendiri Pak. Apakah itu Bapak yang mengajalkan kalau Bapak mengatakan itu baik? Apa artinya orang itu sopan santun, tapi berkorupsi, dan dia berbicara kotor, tapi tidak korupsi, tapi jujur, dia lurus, tegas, berani. Baik mana? Sopan santun, etikanya baik, tapi berkorupsi. Ingin saya tanya. Silahkan Pak Ginda. Kalau saya itu mengajarkan anak itu... Ya, jadi gini, Pak. Artinya kita, Pak, Pak, selama ini kita menjaga bagaimana kemudian harus budaya timur itu, Pak, harus tetap dilaksanakan. Saya ingin tanya sama Bapak. Dulu, ingin tanya sama Bapak. Sopan santun, berkaitan baik, tapi berkorupsi. Sama dengan omongan anak muda, berkuar-kuar, tapi dia memilih negara. Jiwanya, kebangsaannya luar biasa. Tapi kalau dia seorang itu, istilahnya beretika baik, sopan santun, tapi berkorupsi, itu menurut Bapak baik-baik yang mana? Lebih baik yang mana? Baik yang saya itu, tapi tidak korupsi. Pilihannya adalah tidak dua-duanya, Pak. Artinya dia harus berbeli kabar, berlaku baik, terus kemudian, sopan santun, karena tidak semua orang korupsi di situ. Tidak semua orang korupsi. Dan kemudian yang paling penting, Pak, Pak Juli. Dengerin dulu, Pak Juli. Yang paling penting adalah, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka dia akan semakin santun dalam rangka menyampaikan, karena ini berkaitan dengan ukuran kesopanan, ukuran tata nilai yang dia punya. Pak Juli. Ya, silakan. Saya itu perbandingan, Republik Indonesia sama keluar. Ya itu. Perbandingan gitu. Kenyataan di Republik kita ini, sepan santun. Pak Jun. Pak Gida ditahan dulu. Kita ke Pak Juliman dulu. Pak Gida ditahan dulu. Pak Juliman dihabiskan, boleh? Silakan, Pak. Dilanjutkan, Pak. Pak Juliman silakan. Saya pernah berdebat sama anak saya. Berdebat saya sama anak saya. Bener itu. Saya dirujak. Dirujak saya ini. Saya kan memang mengajarkan kejujuran. Sepan santun. Tegak beretika baik. Di negara sana, sopan santun. Orang yang gak pernah ngomongin tetangga-tetangganya. Gak pernah. Tapi di Republik kita ini, nyonyor. Bilangin atasannya. Gak bener. Tapi korupsi. Di sana, enjoy. Saya saja tembak. Gimana? Saya makanya takut penduduki jabatan itu permukaan persoalannya. Di situ itu. Saya ini penyuruh dari awal. Golongan saya juga sudah golongan empat. Kalau ingin menduduki jabatan juga, saya bisa. Kakak Ibar saya itu mantan dari DPRD. Yang mengucek-mucek santun itu kakak saya. Kakak Ibar saya, kalau ingin tahu itu. Silakan, Pak Ginda. Ya, jadi kalau kami melihatnya, kalau saya melihatnya bahwa apa yang dilakukan BIMA ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kemudian jadi tuntunan kita selama ini. Apakah kemudian dengan kebebasan yang dia punya di negara yang bebas misalkan menyampaikan pendapatnya dari sana, terus kemudian kita tidak punya kebebasan dan hak yang sama. Ya kan? Untuk tidak kemudian apa namanya melakukan atau menyampaikan hal-hal yang kemudian merendahkan martabat manusia dan wilayah atau daerah misalkan. Bebas boleh, Pak. Tapi kemudian tidak boleh kemudian kita harus merendahkan martabat orang lain, terus kemudian cara-caranya. Dan perlu Bapak tahu juga bahwa apa yang disampaikan BIMA ini data yang ditimbul, yang disampaikan di situ itu tidak baik data, Pak. Gitu loh. Pernah nggak kemudian Bapak tanya datamu dari mana soal infrastruktur? Berapa biayanya? Segala macam. Apa hambatannya? Pernah nggak? Gitu loh. Jangan kita anggap dia berdata. Bang Ginda, jalan rusak ada videonya, Bang. Bahkan data itu sudah dibenarkan oleh Wakil Gubernur, Bununi. Silahkan, Pak Juliman. Nah, data ada saya itu kan real. Depan rumah, persis. Bagus, jelek, bagus. Depan rumah itu. Rahman Utara ya. Rahman Utara ini, kalau ingin tahu. Nggak pernah namanya punya jalan. Bisa tanya masyarakat itu. Jalan jelek dari sekarang. Iya. Anak buah-baham vote MDK rumah tak tunjukin itu. Main ular tangganya itu di depan rumah pas itu. Sipang 4 itu kan kita tahu. Apa bukan data itu, Pak? Kalau boleh diizinkan saya mau nanya sama Pak Jul ya. Pak Jul tentunya singkat saja boleh Pak Jayet. Saya ingin tanya, kan faktanya memang ada. Dan ini juga dilihat sebetulnya kalau pihak pemerintah provinsi cerdas, ini kan ada data bahwa belanja modal pemerintah Lampung itu sudah meningkat sebetulnya 22,98% kalau saya data punya ya. Dibandingkan 2022 ke 2021. Artinya sebenarnya pemerintah Lampung sudah mengusahakan, sudah meniatkan untuk memperbaiki infrastruktur. Cuman kan kemudian bahasa ini kan tidak disampaikan dengan baik. Ya, oleh pemerintah. Yang kemudian akhirnya Bapak yang dipertanyakan Anda tidak becus mengurus anak. Ini kan satu narasi yang menurut saya yang ke depan dikoreksi. Atau mungkin Bapak bisa mengatakan dengan Pak Kepurnur. Pak Kepurnur, kan datanya memang Bapak punya ada dan infrastruktur rusak. Kenapa saya disalahkan tidak mengurus anak? Pak Juliman, langsung dijawab. Pak Juliman. Kalau menurut saya memang data ringgil itu. Bicara masalah pendidikan sekarang ini. Anak saya diterima di Australia hanya tiga perbedingan negeri. Di Amerika dua. tapi di Republik Indonesia tidak dipakai. Itu data tidak real itu. Sedangkan tingkat pendidikan dan perbandingan di dunia jauh UI, ITP, UGM bisa lihat dibandingkan dengan pergerudan tinggi anak saya ini urutannya. Masalah kekritikan pendidikan. Real itu mas. Itu itu. Data infrastruktur juga ya Pak Juliman ya? Ini ada real. Gimana saudara ini? Baik. seharusnya kalau menurut saya kemarin itu harusnya langsung telepon anak saya di Rambut. Pak Juliman singkat Pak Juliman apa yang apa yang disampaikan kepada Bima saat ini jika menonton di Australia? Ya tetap berjual semangat saya dukung apalagi nanti saya sudah tidak PNS lebih seru. Baik. Terima kasih banyak Pak Juliman. Serunya bisa berlanjut tapi kita karena ada durasi catang demokrasi akan segera. Kita akan lanjutkan keseruan ini usai jeda ya Pak Mirza saat-saat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.